Hei tongkok jilid tiga. Lengin turut ibunya, ia lantas undurkan diri, sebagaimana ibunya pun mundur, hingga mereka berdiri berhadapan jauh satu dengan lain. Lantas keduanya gerakan kaki dan tangan mereka, dalam serupa aksi, sesudah itu mereka berlari-lari dengan cepat, terputar-putar di dalam pekarangan itu, akan kemudian mereka lari balik. Kembali Giokou jadi tercengang melihat kegesitan tubuh mereka. Ia telah belajar di bawah pimpinan ayahnya, ia merasa dirinya gesit sekali, tetapi sekarang ia tampak dua orang yang kegesitannya jauh melebihinya. Ia jadi ketarik, ia terus pasang matanya, ia ingin melihat pertunjukan apalagi ia bakal saksikan. Entah kapan bergeraknya, sekarang tertampak tangannya Lengin menyekal satu batu besar, sambil bawa itu, ia lari mengubar ibunya, yang kabur di sebelah depannya. Mendadak Yanto Anio lompat melesat ke sebelah timur. Melihat begitu, Lengin yang sedang mengejar di sebelah barat, turut lompat serta berseru, Ibu, sambutlah ini. Dan tangannya segera menimpuk dengan batu. Anehnya, ia seperti menimpuk dengan bola yang enteng. Batu itu menyambar Yanto Anio, selagi pundaknya hampir kena, ia berkelit ke kiri serta putar tubuhnya. Berbareng dengan itu, dua tangannya diangkat, kelihatannya seperti hendak menangkap batu itu, tidak. Tahunya, batu itu disampok kembali hingga berbalik menyambar ke jurusan penyerangnya. Baru saja Leng ini menimpuk, ia telah pungut batu yang kedua, maka selagi batu pertama balik ke jurusannya, ia sudah bisa menimpuk pula serta berseru, nah, terimalah ini satu lagi. Sekarang ia mengarah dada ibunya yang sedang menghadap padanya. Tapi berbareng dengan itu, ia jadi repot sendirinya, karena batu pertama sudah datang dekat padanya, tidak tempo lagi, ia ambil sikap seperti ibunya, dengan dua tangan ia papaki batu itu untuk disampok balik pula. Giyoko tercengang bukan buatan, hingga ia melongo. Benar-benar ia tidak sangka, ibu dan anak itu mempunyai tenaga begitu besar. Kecelian matu dan kepandayan untuk saling sambuti batu besar itu. To'anyo sedang maulari tatkala batu yang kedua menyambar padanya, dadanya yang diarah, karena ia sudah mulai bergerak, batu itu sekarang menuju iga kanannya. Kurang ajar ia berseru serta egos sedikit tubuhnya untuk angkat kedua tangannya. Kendati demikian, ia bukannya sampok balik batu itu seperti tadi dengan dua tangan, hanya dengan sebelah tangan kanan. Hampir berbareng, kedua batu yang disampok pulang balik, telah bentrok satu dengan lain hingga menerbitkan suara keras, dan karena bentroknya hebat sekali, lelatu api dan pecahan batu telah menyambar dan melesat berhamburan. Kedua batu itu telah jatuh ke tanah dengan terbelah, boleh dikatah wancur. Setelah menyampok, Yanto'anyo lompat akan lari pula. Lengin penasaran, ia jumput batu yang ketiga, dengan cekal batu itu di kedua tangannya, ia kejar ibunya pula. Ia bisa mendekati ibunya, kira-kira satu tombak lebih terpisah dari ibunya, ia menimpuk pula. Sekali ini ia tidak berseru, hanya diam-diam saja. Karena mereka berada dekat, tidak aheran bila datangnya batu ada cepat luar biasa. Yanto'anyo lari terus, ia seperti tidak ketahui bahwa anaknya telah menimpuk, ia baru bergerak kapan ia rasai samaran angin dari batu itu. Secara mendadak ia lompat jumpalitan, tangannya mcenyambut ke kejurusan batu yang segera ia tanggapi. Ia masih belum berdiri betul ketika batu itu sudah tersampok pula, hanya dari mulutnya terdengar seruan, anak nakal. Terima baru ini kembali. Cepat luar biasa, batu itu balik menyambar ke jurusan dadanya si nona. Lekas-lekas lengin mundur dengan kaki kanan, yang ia tekuk sedikit. Tubuhnya ikut mendek, kedua tangannya ia angkat. Kapan batu itu sampai, dengan dua tangannya ia menyampok, hingga batu kembali pula pada ibunya. Boleh jadi karena tenaga yang dipakai ada kurang. Waktu sampai di dekat Toanio, batu itu melayang turun ke bawah tanah, tapi justru itu, Toanio lompat menghampirkan untuk memapaki dengan dua tangannya. Ia cegah batu itu jatuh ke tanah, hanya ia terus lempar ke jurusan pagar. Demikian baru batu itu jatuh ke tanah, menyebabkan pasir dan tanah munkerat berhamburan. Dari tercengang, Gio Kou menjadi kaget, syukur batu itu tidak sampai ke pagar, kalau tidak, ia bisa jadi celaka, karena batu justru menjurus pada tempat di mana ia sedang mengintip. Ia bergidik kalau ingat bahaya yang barusan mengancam itu. Nah, anak, sekarang kau tidak boleh buka mulut besar pula segera terdengar suaranya Seng Ibu. Sekarang ternyata, pelajaran Eng Hoan Tiau Kie Chiang dan Toa Sui Pei Chiu tidak lagi kau boleh pandang enteng. Pelajaran itu meminta beri yakinan belasan tahun baru bisa didapati dengan sempurna. Air matanya Leng Nen mengucur, ia berkata, Ibu, kau telah piara satu anak yang tak berverguna aku tidak mempunyai harapan lagi, selanjutnya aku tidak mau yakinkan pula ilmu menempuk dan menyambut batu. Mendengar begitu, si ibu yang tadi bersenyum, sudah lantas lari menghampiri anaknya, yang ia segera rangkul, seperti juga gadis itu ada satu bocah cilik. Inciit, katanya, sambil tepuk-tepuk pundak gadisnya, kau sudah begini besar, kenapa masih kekurangan semangat? Kenapa sih kau tidak sanggup tahan sedikit kekalahan? Kalau kau betul begini lemah, percuma aku telah piara kau belasan tahun. Aku bukannya ingin mengumpak, kebisaanmu sebenarnya tidak lemah. Satu anak perempuan berkepandayan seperti kau, itulah bukannya gampang. Sudah, anak, kau jangan berduka. Kau harus ketahui, aku mempunyai kepandayan sesudah belajar di bawah pimpinan engkong luarmu sejak umur 8 tahun. Dan ilmu menempuk dan menyanggap batu besar ini, baru aku yakinkan sempurna pada 3 tahun yang lalu. Bukankah dulu aku masih tidak mampu? Jangan putus asa, anak, jangan kau bikin hatiku menjadi tawar. Lebih dulu maksud hati kita harus kesampaian, baru kita boleh alpakan ilmu silat kita, pada waktu itu aku nanti tuntut penghidupan suci. Sekarang kau mesti pusatkan perhatianmu, empos semangatmu untuk berlatih lebih jauh. Anak, kau ada satu anak yang cerdik, kau tentunya telah insyaf sendiri. Melulu untuk kau, aku mesti hidup sampai sekarang ini, kalau tidak ada aku, apa kau kira dirimu masih hidup dalam dunia ini? Sudah, jangan berduka, untuk dapatkan kepandayan sempurna, kau harus berlatih keras. Ilmu silat tidak bisa didapati dalam tempo yang pendek. Apa yang kita harapkan sekarang adalah kita bisa panjang umur, biarlah kita lawan penderitaan hidup. Mustahil Tian akan entapi kita binasa dengan penasaran. Tanda petik. Lengen susut air matanya, lantas saja ia tertawa. Ibu, kau paling bisa justakan anakmu. Ia berkata, tadi kau inakan aku, sekarang kau angkat. Baiklah selanjutnya aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Sekarang mari kita masuk tidur. Anak ini tarik tangan ibunya untuk diajak masuk. Giyoko menghela nafas lega, ia bangun berdiri. Sedari tadi ia berdongko saja, mengintip mereka tapi justru ia berdiri. Dengan tidak disengaja, ia kasih dirinya kelihatan oleh Lengen, yang kebetulan menoleh kejurusannya. Karena nona ini balik tubuh, akan pegang tangan ibunya. Siapa itu di luar nona yang segera menegur. Kau datang kemari, kenapa kau umpeti diri? Silakan masuk, kita berdua bukannya tukang makan orang. Giyoko jadi malu, tapi sudah terlanjur, ia tidak bisa singkirkan diri. Aku, orang dari dalam dusun, ia menyaut. Aku jalan-jalan kemari, melihat gubuk ini ada orang, aku melongok. Maaf, sampai besok. Tapi Lengen telah tolak ibunya dan tertawa. Aku kira siapa, kiranya kau, encik ia berkata. Kita sudah kenal satu dengan lain. Kau sudah datang, jika kau tidak masuk dan duduk dulu, terang kita berlaku tidak hormat. Sembari kata begitu, nona yang lari ke pagar untuk buka pintu. Giyoko tidak bisa menyingkir lagi. Dengan anggapan, mengintip saja bukannya satu kesalahan atau perbuatan jahat, ia lantas balik tubuhnya akan terima undangan itu. Ia bertindak masuk. Di bawah terangnya rembulan, Lengen lihat mukanya Giyoko bersenyum, tidak bengis seperti di sungai, maka ia menghampiri untuk jabat tangan orang. Encik ia, aku masih belum ketahui si dan namamu. Katanya, aku ada orang sultan, Giyoko menyaut. Cuncu dari Giyok Liong Giam Hyacun adalah hayahku. Aku bernama Giyoko. Aku minta maaf untuk kelakuanku kemarin. Jangan haturkan maaf, encik Lengen tertawa. Dengan tidak kebentrok dulu, kita orang tidak nanti bisa berkenalan. Kita ada sama-sama orang perempuan, bukankah? Silakan masuk. Ia tarik tangan orang untuk diajak masuk. Yanto Anyo berdiri menantikan. Lengen berkata pada ibunya, Ibu, ini adalah Nona Giyoko, putrinya Tan Cuncu. Rumah kita ada begini buruk dan kita harus sambut satu tamu agung. Giyoko Girang melihat orang berlaku demikian manis terhadap ia, Ia pun jadi tidak likat-kat lagilah samperkan Nyonya rumah serta berkata, Yan pohbo, aku ada satu anak dusun. Pengah malam aku datang kemari mengganggu kau, aku minta maaf. Nyonya Yan pandang Nona itu sambil bersenyum. Jangan bilang begitu, Nona, katanya. Kita lancang. Datang kemari dan tidak mau pergi lagi, Dalam hal ini kita mengharap kemurahan hati dari Cuncu. Kita pun mengharap maaf padamu, Nona. Mendengar begitu, Giyoko malu sendirinya, hingga ia jadi jengah. Nona, mari masuk ke dalam, Yan To Anyo mengundang. Terima kasih, pohbo, sahut Giyoko yang lantas bertindak masuk, Sinyonya mendului ia, si Nona dampingi padanya. Benar seperti kata ayahnya. Giyoko dapati sebuah gubuk yang kosong melompong, Tidak ada perabotannya, malah tidak ada kursinya. Maka itu Lengnen minta ia duduk di bangku, Sedang ibunya di pembaringannya. Nona, mari kau duduk dengan aku di sini, To Anyo memanggil. Nona tan berbangkit, Menghampiri Nyonya rumah dan duduk di sampingnya. To Anyo pegang tangannya Giyoko, Ia awasi mukanya. Nona, berapa usiamu tahun ini? Ia tanya aku berumur enam belas, pohbo. Kalau begitu, kau seumur dengan Njie berseru Nyonya itu. Nona, kau pasti pernah yakinkan ilmu silat, Kalau tidak, tak nanti kau tonton kita dengan asyik. Tanda petik. Giyoko terperanjat dalam hatinya. Rupanya orang telah pergoki aku pikirnya. Sungguh berbahaya tapi ia lalu bersenyum. Aku hanya berlatih beberapa jurus di bawah pimpinan ayah, Itulah sebabnya kenapa tubuhku sehat. Ayah sendiri tidak mengerti banyak, Ia hanya mengerti sedikit ilmu silat dari pihaknya keluarga Cheung, To Anyo tertawa. Mengerti silat sedikit dan tubuh sehat, Itulah sudah cukup, Ia bilang. Kau toh tidak ingin mengembara untuk jual silat, bukan? Apa perlunya untuk belajar sampai pandai betul? Di dalam hatinya, Giyoko tertawai Nyonya ini. Kau pandai bicara putar balik, Nyonya, pikirnya. Kau bilang pelajaranku sudah cukup tapi kau sendiri dan anakmu masih belum puas. Kendati ia pikir demikian Giyoko toh tidak berani menyenggapi. Maafkan aku, Pahbo, Tetapi aku ingin sekali ketahui, Pahbo berdua ada asal mana kemudian niat tanya. Apa Pahbo berniat tinggal tetap di sini? Kemarin ini, Karena desakan penduduk kampung, Ayah telah datang kemari. Hingga ia sudah homong lebih banyak dari semestinya. Syukur penduduk kita tidak datang sendiri. Aku kagum melihat kepandaian Enciyein kendalikan perahu, Aku ingin menjadi sobatnya jika Pahbo niat tinggal lama di sini. Aku hendak ajak Pahbo dan Enciyein datang ke dalam kampung kita, Supaya kita orang bisa tinggal sama-sama. Tidakkah ini baik? Toh Anil pandang gadisnya, Ia tertawa. Terima kasih untuk kebaikanmu, Nona, Ia menyaut. Untuk kita memang tidak niat berlalu dari sini, Tetapi itu bukannya berarti kita mau tinggal tetap untuk selama-lamanya. Barangkali bakal memikin berabe saja untuk kita pindah tinggal ke dalam dusun. Dengan tinggali mulut muara ini, Kita ada merdeka, Kapan kita suka, Kita bisa lantas berangkat pergi. Tidakkah benar begitu, Nona? Giyoko tidak puas dengan jawaban itu, Tetapi ia tidak kemarakan perasaan hatinya itu. Apakah kepandaian Enciyein, Pahbo yang ajarkan sendiri menanya Giyoko, Kepandaian apa sih yang ia punyakan? Aku sendiri tidak punya guna, Apa yang aku bisa ajarkan padanya? Dasarnya satu Nona, Giyoko tidak bisa kendalikan hatinya. Jawaban ini membuat ia tidak puas. Yan Pahbo, Di dusun kita ini tidak ada orang asing katanya dengan nyaring. Semua penduduk dusun ada saudara-saudara dan keponakan, Sedikitnya ada saudara-saudara angkat, Maka itu, Bisa dimengerti yang penduduk di sini tidak bisa awasi saja. Pahbo hendak memaksa berdiam di sini. Ayah sebagai cuncu. Berkewajiban untuk campur tahu urusan Pahbo. Aturan kita, Kita mesti pegang. Coba terhadap lain orang, Tindakan keras mestinya sudah diambil. Tapi Pahbo berdua sebagai orang perempuan, Maka kita jadi berlaku sungkan, Tentang ini aku minta Pahbo sudi mengerti. Sebagaimana Pahbo lihat sendiri, Aku telah datang kemari, Aku telah saksikan kepandayan Pahbo berdua, Kenapa sekarang Pahbo masih menyangkal bahwa Pahbo tidak mempunyai kepandayan? Aku tidak mengerti, Kenapa Pahbo perlakukan aku sebagai bocah cilik? Apakah itu disebabkan pihak kita sudah berlaku tiba? Tidak pantas terhadap Pahbo berdua? Benar-benar Pahbo, Aku tidak mengerti kenapa kau menyangkal. Yanto Anil pandang Nona itu, Ia lalu bicara dengan sungguh-sungguh. Nona, Meski benar kita mempunyai kepandayan, Kalau kita bicarakan itu padamu, Kau niscaya tidak akan mengerti, Demikian katanya. Apa yang kita bisa adalah latihan biasa saja untuk setiap malam. Mana bisa diartikan kepandayan sejati? Gio kau benar-benar jadi tidak senang. Pahbo, Kau sudah ada umur, Tidak pantas aku berlaku kurang ajar terhadapmu, Ia berkata pula. Tapi dari kelakuan dan sikapmu ini, Terang kau pandang di dusun kita ini tidak ada orang yang berharga. Pahbo, Apa yang barusan kau berdua latihkan, Adalah kepandayan sejati, Aku tidak mempunyai guru yang pandai, Tetapi sedikitnya aku pernah dengar orang bicara tentang bugae. Pahbo keliru apabila kau anggap kita dari Hiacun ada tukang gegeres melulu. Ayah telah berbuat sebisanya akan kendalikan penduduk kita, Supaya mereka tak berbuat. Tidak selayaknya terhadap kalian berdua, Siapa tahu, Pahbo sebaliknya berlaku keterlaluan pada kita ayah dan anak. Kalau tetap kau berpendirian demikian, Pahbo, Baiklah, Kita ayah dan anak tidak bisa campur lagi urusanmu, Andai kata ada nelayan yang berlaku tidak pantas, Kita lepas tangan. Setelah kata begitu, Giyok kau berbangkit akan awasi ibu dan anak itu, Tapi mereka saling pandang sambil bersenyum, Hingga ia jadi mendongkol sekali. Dengan tidak pamitan lagi, Ia bertindak pergi. Enci ye Giyok, Mari lengin memanggil selagi orang bertindak. Jangan besar, Enci ye. Ibu sudah ada umur, Apa yang ia bilang ada hal yang benar, Tetapi karena ia hidup di atas air, Maka pergaulannya kurang. Enci ye, Apakah kau tidak dapat memaafkannya? Aku ada seorang kasar, Giyok kau jawab sambil menoleh. Aku selamanya berlaku terus terang, Maka itu, Aku tidak bisa melihat orang bicara putar balik. Sudahlah, Sampai lain kali saja. Ia tolak daun pintu, Ia terus bertindak keluar. Toanyo dan lengin mengikuti. Nona Giyok, Tunggu sebentar, Berkatanyonya itu. Aku si nelayan perempuan yang menjemukan memang biasanya tidak bisa bicara dengan manis, Juga sebabnya kenapa aku jadi tidak punya sanak dan kadang, Tidak punya senderan atau wandalan, Tetapi kendati demikian, Mustahil kami tidak mengerti maksud baik dari kau, Ayah dan anak. Nona, Aku minta kau jangan pandang aku sebagai si perempuan gila yang ngaco belu. Kalau sebentar kau pulang, Pergi kau sampaikan pada ayahmu, Bahwa aku telah ketemu orang berilmu, Yang telah ajarkan aku. Sedikit ilmu, Hingga aku mengerti juga perihal Hong Sui. Kau lihat Hiacun di waktu malam terang bulan seperti ini. Tidakkah desa ini mirip dengan Toho Agoan, Daerah dari sumber bunga-bunga Toh dalam kenang-kenangan? Di luar taunya kau orang, Desa yang begini indah, Sekarang telah mulai tertawung dengan awan kedukaan dan halimun kesedihan. Jikalau mataku tidak lamur, Kira-kira dalam tempo 10 hari ini, Aku khawatir bakal terjadi suatu bencana besar, Begitu besar hingga aku khawatir juga meskipun kita jaga belum tentu bencana itu dapat diluputkan. Tinggal dengan tenang tetapi Toh tetap memikirkan dan bersiaga terhadap mara bahaya itu adalah ujar-ujam ya Rasul dan Nabi, Untuk kita orang menjaga dan pelihara diri. Cuncu ada satu orang berpengalaman dari kalangan sungai Telaga, Ia mestinya mengerti ini. Bukankah kau tinggal di Hiacun secara mengungsi? Rumah tanggamu, rumah tangga asli dan asalnya, Dimanakah adanya? Bukankah kamu sama saja dengan kami yang sedang merantau? Tempat ada begini bagus dan aman, Apakah tidak sayang andai kata tempat ini mesti dipasrahkan pada lain orang? Nona aku telah bicara, Sekarang, percaya atau tidak, Terserah pada orang-orangmu. Aku hendak utarakan rasa syukurku pada kau orang, Ayah dan anak, Yang sudah tidak segera mengusir kami dari sini. Dengan sebenarnya kami masih ingin tinggal lamaan sedikit di tempat ini. Di bawahnya, Sarang yang terbalik, Tidak akan ada telur yang utuh, Maka itu, Sebagai tuan rumah, Kamu tidak mampu bela diri, Apalagi kami, Orang-orang tumpangan, Tamu yang tidak diundang, Tapi mudah-mudahan, Ketemu bahaya, Bahaya itu dapat berubah menjadi keselamatan, Ketemu kesukaran, Kesukaran itu dapat menjadi kebaikan. Dengan begitu, Itu berarti keberuntungan dari aku si perempuan nelayan tua yang tak berberguna. Tanda petik, Giyoko tercengang mendengarkan ucapan yang panjang lebar, Ia bisa lihat ucapan diutarakan dengan suara dan roman sungguh-sungguh, Tetapi semua itu tidak masuk pada otaknya. Ia anggap nyonya ini benar-benar sedang ngaco belu. Ia telah berlaku tidak semestinya pada kita, Tetapi sekarang ia hendak bujuki kita, Demikian ia pikir, Apakah ia kira kita ada bocah-bocah cilik, Yang boleh dilagui? Karena memikir demikian, Nonatan tertawa. Oh boh, Kau bukan saja pandai di muka air, Tapi kau, Nyata ada seperti separoh Dewi, Kata ia dengan, Mengejek. Karena kau berilmu, Kira bagaimana aku berani tidak percaya kau? Baiklah, Sebentar aku nanti sampaikan ucapanmu pada ayahku, Aku akan anjurkan supaya ayah lekas-lekas ajak semua penduduk dari Hiyachun pergi menyingkirkan diri, Supaya kalau nanti ancaman bahaya telah datang, Mereka tidak menjadi menyesal dan penasaran. Kita orang tadinya tinggal dengan aman dan senang di tempat yang indah ini, Sekarang ternyata kita orang tidak punya rejeki untuk tinggal tetap di tempat yang indah dan makmur ini. Inilah yang dibilang, Orang yang tidak punya hokie mesti mengalah pada orang yang hokienya besar. Dengan angkat kaki, Kita jadi bisa serahkan tempat kita pada orang yang kehendaki ini, Apakah itu bukannya takdir? Setelah kata begitu, Dengan bersenyum sindir, Gyokou lantas angkat kakinya untuk berlalu dari rumah gubuk itu. Yanto Anyo dan gadisnya berdiri di depan pintu, Mereka mengawasi terus pada si nona tamu, Mereka seperti tidak mau masuk ke dalam gubuknya. Gyokou ketahui kelakuan orang itu, Ia berpura-pura tidak tahu dan jalan terus, Di bawahnya sinar bulan yang permai itu. Sebab jagad ada sunyi, Ia dengar nyata ucapannya Yanto Anyo yang terakhir, Katanya, Bocah perempuan ini tidak mau percaya perkataanku, Sayang nanti. Sesudah bencana besar datang menimpa, Barulah ia percaya. Gyokou tidak guberis ocahan itu, Malahan ia lekas-lekas jalan pulang ke kampungnya. Tatkala itu seluruh dusun sudah sunyi sekali, Tandanya semua penduduk sudah pada tidur nyenyak, Tetapi ketika Gyokou sampai di rumahnya dan menolak pintu pekarangan, Ia dapati ayahnya sedang berdiri di latar, Lagi jalan mundar mandir. Dan ayah ini bersenyum apabila ia dapat lihat puterinya pulang. Anak nakal, Kau benar bernyali besar ayah ini menegur sambil tertawa kau jadinya sudah pergi pada ibu dan anak itu di mulut muara. Bukankah kau telah Berhasil memperoleh keterangan jelas perihal mereka berdua? Ditegur begitu, Mukanya Gyokou menjadi merah dengan mendadak. Ia keluar di luar taunya siapa juga, Ia ingin ayahnya tidak ketahui kepergiannya, Siapanya na, ayah itu pergoki perbuatannya tapi karena ia pulang dengan tangan kosong, Dan dengan menahan kemendungkolan, Ia jadi mungsang-mangsing. Ayah, apakah kau kira kita berdua masih bisa tinggal di sini lebih lama demikian? Ia kata pada orang tua itu. Tidak bisa tidak, Kita harus segera usir ibu dan anak itu, Mereka tidak boleh tinggal lebih lama lagi di desa Hyacun ini, Tidak juga di daerah Gyoklyongjiam. Mereka ternyata telah pandang kita sebagai nelayan yang kebanyakan, Yang kasar dan bodoh. Ayah, tidak saja mereka berani hinakan kau, Juga aku, Mereka berani permainkan. Mereka pandang kita penduduk Hyacun tidak berharga semuanya, Mereka mesti segera diusir pergi. Kalau tidak, kecewa kita dari pihak Yushehyeke. Tantai Yong tidak menjadi heran melihat sikap gadisnya ini, Yang menjadi uring-uringan, Karena ia lantas menduga, Mestinya anak ini tidak dapat sambutan manis dari mereka. Ia tidak mau menggoda lebih jauh, Malah ia manggut-manggut, Ketika ia jawab gadis itu, Baik, kita orang mesti kasih rasa pada dua orang itu, Supaya mereka tidak lagi tidak pandang mata pada kita dari pihak Hyacun. Tapi, bagaimana ibu dan anak itu perlakukan kau? Mari kita duduk di dalam, Supaya kau bisa menutur dengan jelas, Supaya aku bisa pikir, Tindakan apa aku mesti ambil. Gio Kou turut ayahnya, Maka mereka lantas masuk, Begitu lekas sudah berduduk, Ia lantas ceritakan hal penyelidikannya, Bagaimana bermula ia saksikan kepandayan dari anak darah dan ibunya itu, Sampai kemudian ia bicara dengan mereka mulai dari manis, Dan akhirnya kita jadi seperti kebentroh, Karena ia tidak dapat dengarkan ocahannya Yanto Anyo itu. Tan Taiyong terperanjat mendengar Yanto Anyo dan gadisnya mengerti Ngho Antiao Kieciang dan Toa Sui Pai Chiu, Dua macam ilmu menimpuk dan menyambut timpukan batu, Yang berhubungan satu dengan lain. Itu ada salah satu ilmu dari ahli dalam, Luekeh, Yang Liahai. Malahan ia belum pernah dengar, Ada orang perempuan yang yakinkan ilmu itu, Yang meminta tenaga besar luar biasa. Kenapa mereka mengerti dua macam ilmu itu demikian ia pikir. Terang sekali, asal-usulnya ibu dan anak itu tidak sembarangan. Perlu aku selidiki mereka dengan teliti. Di pihak Kiyoshe Hyekie adalah ketua Tan Cheng Po dan Lim Xiao Chong yang mengerti kedua macam ilmu itu. Selanjutnya kau baik jangan coba pergi pula pada mereka, Akhirnya ia pesan anaknya. Kita tidak boleh kasih alasan hingga mereka curigai kita. Aku nanti berdaya akan selidiki mereka lebih jauh.